Kedua mixer ini fiturnya sama, saya akan menggunakan yang DB Voice 602, yang 6 channel saja. 6 channel ini dengan input 4 kombo, mono semuanya, kalian bisa menggunakan XLR maupun yang AK, kemudian yang 2 channel ini menggunakan Jack AK, ini adalah mono. Setiap channelnya kalian mendapatkan Phantom Power, gunanya ini untuk microphone condenser, kalau microphone dinamik tidak perlu menghidupkan Phantom Power. Ini ada tombol channel 5 dan 6, ketika kita posisikan seperti ini, berarti channel 5 dan 6 ini fungsi, kemudian kalau kita tekan, ini fungsi MP3, ketika kalian memutar MP3 menggunakan USB disini. Outputnya diberikan 2 jenis Jack yang menggunakan AK, atau kalian menggunakan XLR. Kemudian untuk equalizer, ada parametrik disini, tiap channelnya ada high, mid, low, untuk gain ini ada di channel 1 sampai 4 saja, sedangkan channel 5 dan 6 tidak ada gain. Efeknya, tiap channel ada, kemudian pan, atau panning ada, dan volume, tiap channel juga ada. Ini tombol efek, kemudian ini tombol repeat, ini tombol phone, dan ini fader untuk main output L dan R. Untuk equalizer yang parametrik, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian bisa menggunakan equalizer ini untuk menambahkan kualitas suara. Fitur USB port ini kalian bisa memutar MP3 menggunakan flash disk ya, sekaligus kalian bisa menghubungkan mixer ini ke laptop atau ke PC menggunakan kabel USB disini. Dan ini display untuk file USB, kemudian ini tombol-tombolnya untuk memutar maupun mematikan. Sekaligus ada fitur Bluetooth disini. Mixer ini dilengkapi dengan 99 efek DSP, kualitas 24 bit, 96 MHz. Ini daftar efeknya, dari 0-0 sampai 99. Parametrik kualisernya, ini high. Cek, kalau kita ingin menambahkan suara justice ya, kita angkat ini high-nya, atau EQ-nya. Cek, 1, 2, 3, dicoba. 1, 2, 3. Kalau kita ingin menonjolkan atau membuat jelas vokal kita, bisa mengangkat mid, cek, 1, suara jadi ke depannya. Cek, 1, 2, 3. Kalau kita normalkan kembali ke tengah. Dan ini untuk menambah low atau suara berat atau bass. 1, 2, 3. Cek, cek. Ini sudah pick ya. 1, 2, 3. Kita tambahkan untuk bass-nya disini. 1, 2, 3. Dicoba, kalau kita tonjolkan suaranya, bisa disini. 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Kita bikin suaranya tipis. 1, 2. Oh, feedback ya. Jadi kalau equalizer yang 7 band ini memang harus hati-hati. Bisa feedback. Kita buka efek disini. Volume channel efek disini. 1, 2, 3. Efeknya milih dengan tombol program disini. Note 20. Dan ini untuk volume efeknya. Kalau kita kecilin hilang ya. Kita taruh di tengah saja. Ini untuk repeatnya. Kalau kita mau repeatnya sedikit. Kecilin sampai disini saja. Cek, 1, 2, 3. Ini efek nomor 20. Kita naikin. Cek, 23. Cek, 25. Cek, cek. Rebeatnya kita tambah. Cek, cek. 1, 2, 3. Testing, testing. Dicoba. Rebeatnya menambah jumlah. Pantulan ya. Cek, cek. Kalau kita tambah lagi. Cek, 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 cek. Rebeatnya tambah banyak. Kalau kita kecilin. Cek, cek. Satu kali saja. Cek, cek. Ya. Dicoba. Ini nomor 25. Kita coba lagi. 34. Cek, 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 cek. Suara efek 34. 42. Cek, 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 cek. Testing, testing. 50. 1, 2, 3. Ini suara double nomor 50 ya. Cek, 1, 2, 3. Ini ada korus biasanya. Atau model yang suara laki-laki kan berat. Cek. Nah, ini beratnya. 1, 2, 3. Male voice. 57. Ini suara female. Maksudnya suara cewek. Kita coba MP3-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol MP3 di channel 5 dan 6. Kita tekan. Nah, kita mulai MP3. Volumenya ada di sini ya. Volume MP3. Ya. Cek, 1, 2, 3. Kalau kita tambah high. Biar tambah flash-nya. Nanti akan. Ini MP3-nya. DP voice 602RV ataupun yang 402RV. Ini solusi kalau kalian ini ingin main ataupun bermain musik dengan menggunakan alat yang sederhana. Untuk acara kecil-kecilan dengan budget yang tidak terlalu mahal bisa kalian gunakan di rumah. Dan kualitas seperti yang sudah kalian dengar sendiri tadi ya. PEMBICARA 7 Dengar